Intro Saudara Kejagung memeriksa mantan Menteri Perdagangan Thomas Trikasih Lembong atau Tom Lembong sebanyak tiga kali sebelum menetapkannya sebagai tersangka kasus importasi gula. Kejagung memastikan tak ada unsur politisasi dalam kasus ini. Mantan Menteri Perdagangan Thomas Trikasih Lembong atau Tom Lembong telah diperiksa sebanyak tiga kali oleh Kejaksaan Agung sebelum ditetapkan menjadi tersangka dalam kasus dugaan korupsi import gula di Kementerian Perdagangan tahun 2015. Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejaksaan Agung Harley Seregar bilang kemeriksaan Tom Lembong dalam kapasitasnya sebagai saksi telah dilakukan sejak 2023. Kejagung baru menetapkan status tersangka pada Tom Lembong dalam panggilan ketiga pada Selasa kemarin. Penetapan Tom Lembong sebagai tersangka ini menimbulkan pertanyaan sejumlah pihak karena pengusutannya baru terbuka setelah sembilan tahun. Namun Kejagung memastikan tak ada unsur politisasi atau memilih tersangka dalam kasus ini. Sekali lagi saya nyatakan bahwa di sini tidak ada politisasi hukum. Ya tetapi murni ini penegakan hukum bahwa terhadap penegakan hukum yang represif tentu harus dimaknai terhadap pemenuhan adanya bukti permulaan yang cukup. Bukti permulaan yang cukup itu harus dilihat atau ditemukan dari setidaknya dua alat. Pertanyaan serupa datang dari pakar hukum Pidana Universitas Perlita Harapan Jamin Ginting soal lamanya waktu penetapan Tom Lembong sebagai tersangka dugaan korupsi impor gula. Menurut Ginting, dugaan keterlibatan Thomas Lembong harus dilihat apakah ada unsur keuntungan yang didapat dari sebuah kebijakan. Satu hal yang perlu kita perhatikan adalah apakah Tom Lembong ini mendapatkan keuntungan dari perbuatan kebijakan yang dalam tata petik dianggap sebagai suatu tindak pidana korupsi. Kebijakan dalam mengimpor gula pada saat itu tentu merupakan kebijakan yang juga disetujui oleh Presiden tentunya dan kabinet-kabinet yang terkait. Nah kalau kebijakan itu sudah disetujui, sudah disahkan, saya kira untuk tindak pidana korupsinya kecil sekali karena itu kan kebijakan. Peneliti pusat kajian anti korupsi UGM Zaino Rohman yang kami cuplik dari program Kompas Petang bilang jika Kejaksaan Agung ingin membuktikan tidak ada unsur politisasi dalam kasus ini bahkan diperlukan keterbukaan dalam penanganannya dengan memberikan informasi berkala kepada publik. Saya harus transparan di semua prosesnya. Dari tahap penyidikan ini sampai nanti di tahap penuntutan transparan. Kejaksaan perlu menyampaikan informasi secara berkala mengenai progres penanganan perkara ini kepada publik secara terang-beneran tanpa ditutup-tutupi. Juga perlu disampaikan siapa saja sih sebenarnya beneficial ownership dari perusahaan-perusahaan yang diberikan izin impor gula tersebut. Apakah perusahaan-perusahaan tersebut misalnya punya keterkaitan dengan para politisi atau elit-elit tertentu misalnya begitu. Sehingga publik bisa membaca sebenarnya secara utuh impor ini sebenarnya kepentingan siapa begitu. Sementara itu, Anies Baswedan mengaku terkejut dengan kabar mantan mendak Thomas Lembong yang ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan korupsi impor gula oleh Kejaksaan Agung. Meski demikian, Anies menghormati proses hukum yang sedang berjalan, yang ia yakini bakar berlangsung dengan adil. Anies memberikan dukungan moral kepada Tom yang merupakan bagian dari tim suksesnya pada pemilihan presiden 2024 lalu. Tom, jangan berhenti mencintai Indonesia dan rakyatnya seperti yang telah dijalani dan dibuktikan selama ini. I still have my trust in Tom dan doa serta dukungan kami tidak akan putus. Tulis Anies Baswedan di akun Instagramnya. Sebelumnya, dalam kasus ini, Tom Lembong diduga menyalahgunakan jabatannya sehingga menyebabkan kerugian negara hingga 400 miliar rupiah. Kejaksaan Agung menyebut, Tom Lembong terancam hukuman penjara maksimal seumur hidup, usai ditetapkan tersangka dugaan korupsi impor gula. Tim Liputan, Kompas TV Untuk mengetahui informasi terkini kasus dugaan impor gula, kita langsung sapa jurnalis Kompas TV, Tifal Solesa dari Gedung Kejaksaan Agung. Tifal, bagaimana dengan kerangka kasus ini jika memang belum ada bukti aliran dana ke Tom Lembong? Kejaksaan Agung masih berpegang pada kronologi perkara yang disampaikan dalam keterangan pers terakhir kali pada hari selasa lalu. Kalau kita ulang lagi atau kita ingat lagi pernyataan dari Direktur Penyidikan dari Jaksa Agung Muda Tidak Pindana Khusus Kejaksaan Agung, Abdul Kohar saat itu yang menyampaikan bahwa posisi dari Tomas Trikasih Lembong, mantan Menteri Perdagangan atau Menteri Perdagangan periode 2015-2016 ini, sempat menandatangani surat penugasan kepada PT Perusahaan Perdagangan Indonesia atau PT PPI untuk melakukan pemenuhan stok gula nasional dan stabilisasi harga gula. Tapi di sisi lainnya saat penandatanganan itu atau kebijakan itu diambil, kondisinya stok gula dalam keadaan surplus. Itu satu poin hal yang perlu dipertegas begitu oleh pihak Kejaksaan Agung Republik Indonesia. Nah, bagaimana caranya kalau dari keterangan terakhir dari Kejaksaan Agung disebutkan bahwa PT PPI ini kemudian bekerja sama dengan produsen gula dalam negeri untuk memasok atau mengolah gula kristal mentah impor ini menjadi gula kristal putih sebanyak 300 ribu ton. Nah, berdasarkan penugasan itu, PT PPI ini kemudian membuat perjanjian kerja sama dengan total 8 perusahaan swasta untuk membantu proses dari pemenuhan kebutuhan gula di dalam negeri. Nah, kalau versi Kejaksaan Agung sendiri menyebutkan, kesalahan dari Tomas Trikasih Lembong ini adalah selain karena ini pasokan gulanya ini dalam keadaan surplus saat kebijakan itu diambil, tapi juga PT PPI ini dinilai sebetulnya bisa secara langsung karena statusnya sebagai badan usaha milik negara atau BUMN bisa langsung melakukan impor gula putih kristal dan secara langsung tanpa melibatkan lagi 8 perusahaan swasta untuk menjalani proses itu. Sehingga pada akhirnya, kemarin dalam keterangan persen disampaikan oleh Abdul Kohar, negara mengalami kerugian dengan taksiran angkanya sekitar 400 miliar rupiah. Nah, yang jadi pertanyaan sekarang, mengingat Tomas Trikasih Lembong ini dijerat dengan dua pasal dalam Undang-Undang Tindak Pindana Korupsi dengan dugaan korupsi, berapa besar aliran dana yang diterima Tomas dalam perkara ini? Bagaimana alur penerimaan dana dari berbagai pihak? Siapa menerima kepada siapa? Benefitnya apa kemudian setelah pemberian korupsi atau swap itu diberikan antara pihak satu kepada pihak yang lain, dan berapa besar penerimaan uang yang diterima oleh Tomas Lembong dalam perkara ini? Nah, pihak Kejaksaan Agung menegaskan bahwa untuk aliran dana ini masih tetap diselidiki, masih tetap ditelusuri. Itu yang disampaikan oleh Kepala Pusat Penerangan Hukum, Kejaksaan Agung Republik Indonesia, Harley Siregar. Ia menyampaikan bahwa sampai dengan saat ini, penelusuran aliran dana masih tetap didalami oleh pihak penyidik dari tim Jaksa Agung Muda Tidak Pindana Khusus Kejaksaan Agung Republik Indonesia, dan ia menegaskan juga bahwa proses penyelidikan ini sudah berjalan sejak Oktober 2023 selama satu tahun, dan penelusuran perkara ini tidak bisa disamakan. Katanya, tidak bisa disamakan dengan perkara lain, dengan tingkat kesulitan yang berbeda-beda. Ia juga menegaskan bahwa sudah tiga kali memeriksa Tomas Lembong dalam perkara ini, dengan satu casat itu masih sebagai saksi, dan ia menyebutkan juga bahwa siapapun yang diperiksa ini bergantung pada kebutuhan dari penyidik. Ada dorongan sebetulnya dari pihak lain terkait dengan perkara ini untuk meminta Kejaksaan Agung memperjelas lagi bagaimana aliran dana dalam perkara ini, siapa yang diuntungkan dibalik suap pengambilan kebijakan impor gula kristal putih ini, dan betulkah kemudian kerugian negara ini sebesar 400 miliar rupiah, atakah ada potensi bisa lebih besar daripada itu? Dorongan itu disampaikan oleh Indonesia Crabson Watch, Koordinator Divisi Korupsi Politik dari ICW, Egi Prima Yoga, menyampaikan bahwa Kejaksaan Agung harus bisa menelusuri lebih jauh soal keterpenuhan unsul pasal yang dijerat oleh Tomas Lembong, dua pasal dalam Undang-Undang Tidak Pinanda Korupsi, dengan tindakan atau kesalahan yang disangkakan kepadanya. Ia juga menyampaikan atau mengingatkan bahwa Kejaksaan Agung tidak sekadar menjelaskan konteks perkara secara umum saja, bahkan ia menerangkan bahwa dalam konteks korupsi dalam kategori kerugian negara, ada dua hal. Pertama, setiap perbuatan melawan hukum harus diikuti dengan niat jahat atau mensreya, itu yang pertama. Kemudian yang kedua, tidak semua kerugian negara dikategorikan kejahatan korupsi. Sehingga itulah penekanan dari ICW bahwa dari aparat penegak hukum dalam hal ini, Kejaksaan Agung harus bisa menjelaskan kepada publik aliran dananya seperti apa dan berapa besar keuntungan yang didapatkan Tomas Lembong dalam perkara ini. Ia pun juga menyampaikan bahwa Kejaksaan Agung perlu menusuri aktor-aktor lain, lembaga-lembaga lain atau kementerian lain yang berkaitan langsung dengan kebijakan impor gula ini. Tak sebatas pada Kementerian Perdagangan dan tak sebatas pada Tomas Lembong yang menjabat saat itu sebagai Menteri Perdagangan 2015-2016, tapi juga kepada pihak-pihak lain yang ditengarai bertalian berkaitan langsung terhadap kasus ini. Ini semata-mata untuk bisa memperjelas konteks dari kasus ini dan tidak semata-mata pada urusan kebijakannya saja, tapi karena ini berurusan dengan atau dugaannya adalah dugaan korupsi, maka perlu ditegaskan juga soal aliran dana itu datang dari mana dan kepada siapa dana itu diterima oleh pihak-pihak terkait. Bela? Kita akan nantikan penjelasan dari Kejaksaan Agung terkait dengan kejelasan aliran dana korupsi impor gula ini terhadap Tomas Lembong. Terima kasih Jurnalis Kompas TV, Tifal Solesa, langsung dari Kejaksaan Agung, Jakarta. Terima kasih. Terima kasih.